Intro Disiplin ASN rendah, BKPSDM dan Pol PP gelar razia BKPSDM bersama Satpol PP Sarolangun melakukan razia disiplin ASN bertempat di pintu masuk Komplek Perkantoran Sarolangun selasa 30 November 2021 Rendahnya disiplin ASN merupakan salah satu tolak ukur kinerja ASN karenanya BKPSDM dan Satpol PP Sarolangun menggelar razia ASN saat jam kerja para petugas merazia ASN selasa 30 November 2021 tepat di gerbang Masugapura Komplek Perkantoran Bupati Gunung Kembang Sarolangun Pantauan BTP Jambi di lokasi razia tidak sedikit ASN maupun tenaga honorer yang tidak mengantongi izin keluar di saat jam dinas sehingga banyak yang tercaring saat razia tersebut Dalam razia tersebut, BKPSDM mencatat siapa saja ASN maupun honorer yang keluar di saat jam kerja yang tidak mengantongi izin operasional keluar Selanjutnya akan dilaporkan pada OPD tempat ASN tersebut bekerja Waldi Bakri, kabar BKPSDM Sarolangun menjelaskan BKPSDM melihat kepatuhan ASN dan honorer di saat jam kerja karena banyak laporan masyarakat yang mengeluh saat berurusan di kantor dinas Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai penertiban administrasi acap kali tidak berada di kantor Tertib administrasi pasalah disiplin ASN lah Intinya itu tujuan pokoknya Menakin melihat lagi, kepatuhan dikat disiplinan pegawai terhadap jam kerja Jadi dimana masyarakat kadang mengeluh bahwa ASN pekerjaannya hanya keluyuran di pasar atau di tengah jalan Nah tujuannya itu merupakan inti itu ingin kami bahwa sampai sejauh mana ketaatan ASN itu untuk keluar dalam jam kerja itu yang membentuknya aturan-aturan yang sudah ditetapkan tentang disiplin pegawai sesuai dengan peraturan pepati Setidak-tidaknya kita mengevaluasi bahwa masih ada ASN-ASN yang masih di bawah kesadarannya untuk melakukan disiplin untuk mematih reka Kita melihat hari ini dari 10 menang lewat itu terjaring hampir 5 atau 4-5 orang itu masih mereka keluar itu tanpa izin Itu kami hari ini juga Sasaran kami sebenarnya bukan terhadap ASN-nya tetapi terhadap pimpinan OBD-nya nanti Nantinya dikatakan Waldi para ASN maupun honorer tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dinas masing-masing Kontributor BTP Jambi Pasaribu melaporkan dari Sarolangun Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTP News malam hari ini Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Saya Salsa Ayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Saksikan selalu BTP Jambi Cerdas bersinergi dan sampai jumpa